Intro Warga di pedukuhan Silegok, Desa Sodong, Kaupaten Batang resah dengan serangan satwa liar yang diduga harimau. Hewan buas yang dilindungi ini dengan leluasa mengembara di lingkungan pemukiman dan menyebabkan kematian sejumlah ternak kambing milik warga. Kapolsek Wono Tunggal, AKP Teguh, Werdianto menegaskan pelunca kewaspadaan ekstra dari para warga saat berada di luar rumah, khususnya ketika beraktivitas di area kebun. Bia yang mendapat laporan ada hewan ternak di Bangsa Harimau dalam kandang di Silegok. Ternak kambing yang menjadi korban merupakan milik Abdul Majid yang kandangnya berlokasi di daerah antara Desa Sodong dan Purbul dengan nama daerahnya yakni Si Angin-Angin. Sembilan ekor kambing ditemukan berserakan dan tak bernyawa. Beberapa di antaranya ditemukan di dekat kandang, sedangkan yang lainnya ditemukan di sekitar area ladang. Delapan ekor kambing mengalami luka-luka parah pada bagian badan dan leher. Menghadapi kejadian ini, AKP Teguh, Werdianto memberikan himbawan agar masyarakat tetap menjaga ketenangan dan tingkat kewaspadaan. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan kambing-kambing warga Silegok yang ditemukan tewas disekitarkan dan sempat menjadi viral di media sosial. Informasi mengenai kejadian tragis ini menyebar dengan cepat melalui sosial media. Dalam video tersebut, tampak delapan ekor kambing berwarna putih tergeletak tak berjawa dengan tubuh yang penuh luka.